assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel aku syahuri oke teman teman kali ini kita masih membahas tentang aircam yakni cara mudah untuk melihat kesalahan yang terdapat di aircam karena memang banyak yang kemarin itu beberapa kesalahan yang harusnya itu bisa terdeteksi dari awal oke langsung saja kita menuju ke tutorialnya nah teman teman biasanya untuk aircam itu kan kita harus masukkan dulu di pendapatan harus sama pendapatan dan berapapun yang disini ataupun untuk afirmasi itu juga harus sudah muncul nah disini untuk nomor rekeningnya masih belum ada harusnya ini sudah muncul nomor rekening dan nama banknya ini harusnya muncul teman teman ya kemudian jangan lupa setelah dimasukkan dan dimasukkan dananya ini untuk ke pindah buku disini harus menawarkan pindah buku untuk afirmasi kalau dapat afirmasi nah yang kita bahas bukan ini teman tapi yang kita bahas adalah di dashboard disini cara mudah untuk mengetahui apakah RKM ini yang kita kerjakan benar sudah benar atau masih ada kesalahan nah kita sebenarnya cukup lewat dashboard saja tidak perlu ke yang lainnya sebenarnya sudah ada dan sudah muncul disitu kesalahan atau benar salahnya apa yang kita kerjakan nah disini sudah ada 100% untuk anggaran dan realisasi ini pendapatannya jadi anggarannya ini sudah kita anggarkan dari beberapa rekening realisasi ini rencananya nah kemudian untuk belanja disini ini yang sudah kita masukkan untuk upload berkas atau upload ini yang sudah disetujui dan sudah diisi tanggal realisasinya jadi seperti itu untuk lebih mudahnya kita lihat ke samping disini ada sumber dana teman-teman nah sumber dana disini kita bisa lihat cek disini ada 3 pilihan karena kita dapat BKB afirmasi disini malah 0 oke kita cek dulu kita hilangkan nah disini kita hanya lihat yang BKBA tahap 1 nah ini sudah benar 100% BKBA tahap 2 ini kita lihat yang terpatu kita hilangkan 80 juta 60 6,6 juta 80,6 juta harusnya disini 81 81 8,8 juta ini masih ada hasilnya saldo 1 juta 260 ini sama kalau ini disini berarti ini pengisiannya benar realisasinya disini sama ya nah kenapa kok isi ini beda yang tadi kan 82,8 sekarang kok 81 nah ini karena di tahap 2 itu ada perubahan anggaran ini siswanya berkurang seperti itu teman-teman dan untuk yang BKBA disini kita lihat untuk yang BKBA ini berapa terhasilkan nah disini anggarannya untuk pendapatan sudah tinggal belanja ini anggaran belanja yang sudah dimasukkan tapi belum terrealisasi seperti disetujui oleh kepala seperti itu teman-teman kita lihat ini atau misalkan ini misalkan teman-teman ada disini disini kan lebih 100,11 ini yang lebih cepatnya seperti itu 100,11 berarti kan lebih 11 lebihnya ini dimana kita lihat disini untuk penempatan ini kan ada seperti ini kalau kita langsungkan ada 100,5 persen ini lebih kalau kita checklist mulai dari atas BKPA BKPA nya ini sudah benar 100% kemudian untuk BOS tahap 2 ini apakah sudah benar ini juga 100% berarti yang di BOS tahap 1 ada kesalahan yakni realisasinya disini malah lebih padahal kita lihat disini anggarannya itu kurang masih ada sisa disini realisasinya sudah melebihi dari anggaran yang ada kok bisa ini juga agak bingung juga nanti tapi bagaimana cara mengatasinya itu kita ke realisasi langsung teman-teman disitu ada ada mengetikan atau menginput anggarannya itu lebih input anggarannya lebih itu yang membuat realisasinya jadi salah saldo realisasinya benar memang 0 cuman disini anggarannya masih ada seperti itu di dashboard saja sudah cukup untuk mengetahui salah benarnya dimana kesalahannya dan apa yang harus dilakukan nah untuk lebih jelasnya laporan disini dibawah sini laporan itu ada yang namanya untuk bendahara biasanya lebih paham tentang laporannya nah disini ada RKAM ini lebih lebih cepatnya disitu lebih pasnya teman-teman bisa lihat di RKAM dan RKAM itu sudah muncul disitu kesalahan nominal berapa kalau ingin tahu nominalnya disitu nah di jasper ini mendeteksi awal kesalahannya ada dimana dan untuk yang lebih rincinya kita lihat di RKAM oke semoga bermanfaat bagi teman-teman semua saya akhiri sebelum saya akhiri apabila ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar oke saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kemudian kemudian Terima kasih.